Ya ini juga kan bukan syuting formal Cuman duduk ngopi Ya jadi fungsi teman Teman sekolah ya Teman sekolah pada umumnya ya kan Iya gak sih? Kalau teman yang udah ketemu Ketemu baru gitu Enggak ya Tidak juga lah Tapi teman sekolah pastinya begitu Reunion gitu Ketemuan Wah nanti cerita tentang Tentang masa lalu Tentang masa lalu terus Lihat saya sekarang Sukses Ada yang tidak Ada yang lagi menata kehidupan Tapi tidak semualah Cuman mayoritas Menurut pengamatanku Fungsi teman itu adalah Untuk memamerkan kesuksesan Bagian yang kita sukses Kasian Ya emang begitu Tapi jadi pemicu Pemicu naon Buat seorang yang kita sukses Yang lain sukses Kurang desa begini bikin Biar bagus di kamera Jangan merasa Sedang disuti Tidak Ngobar Mobil bareng Pakai gelas sakti Kalau udah dingin enak Kalau panas Panas enak Siap kalau ngopi Satu gelas itu berapa jam Tergantung Kalau lagi haus Terus bisa langsung habis Wah Itu gak ngopi Minum air Paling Kalau di Ini sama Kesibukan Adalah Satu jam Tapi harus disertai Dengan kesibukan Kalau sumpah lagi gini Aku sih Nanti kalau ngopi Pasti lama Jadi bikin Pagi Sampai siang Belum tentu habis Dikit-dikit Tapi kalau lagi nongkrong Kayak gini Biasanya cepat habis Ngeri Pembakaran ngeri Ini Pendamping Teman-teman Kawan-kawan Ada disini Dimana Ada di Bandung Dulu pernah Datang Satu kampung Pernah datang Kesini Terus dia mau memayarkan Kesuksesan Yang pasti disini Dia udah bisa Mencalonkan diri Menjadi Aku KDPR Teman yang dulu Berantem Sama aku Di kampung sana Waktu kecil Yang kejar-kejaran Pakai pisau Luar Datang kesini Tapi pikiran dia itu Mesti ya Kalau orang disana itu Berpikir Wah Jangan-jangan Masih dendam Udah berpuluh tahun Klarifikasi Dulu itu aku tuh Cuman begini Duh Ngepain itu Diceritain lagi Itu kan dulu Dulu dia kejar-kejar aku Pakai pisau Mungkin kan ada Saya takut Iya dia takutnya Mungkin dia pikir Masih Masih pen Unak-unak Iya Mungkin dia berpikir Kita itu pendendam Gitu lah Takutnya begitu Jadi dia klarifikasi Panjang lebar Diceritakan soal Masa lalu Yang itu Dengan wajah yang Kayak Gimana Memelas Iya Kayak Apa ya Harus Tidak Jangan dipermasalahkan lagi Siapa yang mempermasalahkan Udah Dua puluh tahun lebih Masa masih Diceritakan Zaman dulu itu Tidak Hukum yang Apa ya Orang itu Tidak terlalu memahami Tentang hukum Hukum pidana Pokoknya Tersinggung aja Udah ya Bahwa parah Golok Pisau Soal sepilih aja Kayaknya harga diri itu harus dibela mati-matinya Itu soal sepilih itu Aku lewat Pakai topi Topiku diambil Aku ambil lagi Dia gak terima Pulang ke rumah Pulang ke rumah Ngejar pakai pisau Jadi agak lucu Ternyata anak-anak nakal itu menjadi orang sukses Kebanyakan Jadi pengacara Kebanyakan Biasanya kalau yang tadinya nakal Sukses banyak Identik biasanya kayak gitu Jadi Tidak bisa Orang-orang tua itu Menganggap Wah ini anak Tidak memiliki masa depan yang bagus Gak bisa Analisis yang salah Justru semakin dia itu Amburadul di luar Semakin banyak pengalaman Gak bisa juga Dinilai Wah anak ini alim Gitu lah Rajin ke masjid Terus sekolahnya di pesantren Ini aku ngomongin diri sendiri Terus nanti Di masa depan Akan menjadi Seperti apa Tetap alim Gitu lah Gak juga Semakin memahami tentang Agama Dunia luar Tentang agama Menurutku ya Aku merasakan sendiri Semakin memahami banyak hal tentang agama Kayak-kayak semakin menjauh Iya Jadi Kembalikannya biasanya gini Terkadang lebih mending gini Di Waktu kecil gitu Tidak terlalu memahami tentang agama Setelah dewasa Sudah punya anak gitu kan Tetap Ketemu tentang agama Nah Jadi Akhiran yang baik Mungkin ada hubungannya dengan titik jemung Aku mengamati beberapa kawan kayak begitu Jadi aku punya kawan juga begitu Rajin banget lah Rajin Wah pokoknya luar biasa lah rajin Setelah Punya Istri Punya anak Punya pekerjaan bagus Punya bisnis yang bagus kan Kok jadi ateis Alat jadi yang murah dulu Ada lagi temenku di Di Apa di Batam itu Sama Wah rajin banget ya Masih umur-umur Waktu dulu itu Umur berapa deh Sekitar 20 tahunan Rajin Pokoknya kerja itu Sekian puluh tahun kemudian Ketemu lagi sama aku Eh ngajakin ke tempat Cewek-cewek nakal Aduh Kok bisa berubah begini Ternyata dia kecewa Mungkin dia kecewa lah ya Mungkin ya Dia sulit mendapatkan Codoh Jadi larinya kesana-sana Jadi ceritamu Apa yang menarik Cerita yang menarik apa Yang ngobrol Jangan merasa disuting Tidak Produser gak ada Santai ya Produser gak ada Aku nunggu orang gitu Teriak-teriak Secar lagi Ngobrol dulu ya Habis ini Ya tadi Udah makan Siang Tapi itu jadi Sigur Jadi apa? Sigur Jangan sampai Walaupun emang Dalam satu Iya Jadi Di rumah tangga itu Menurut aku Banyak hal yang Memicu keributan Pertama tentang ekonomi Udah jelas Ya kan Yang kedua Tentang Apa Orang lain Di luar Perempuan lain Laki-laki lain Begitu Itu yang jadi problem Itu Tapi agama itu Sudah mengaturnya Dengan sangat baik Sebenarnya Jadi Perempuan Udah ya Di rumah Diam-diam Gak usah Banyak pikiran Ke Pria lain Di luar Nah Tapi kalau yang Laki-lakinya Bebas lah Nah ini Jangan dihambat Lanjut terus Biarkan Bebas Bebaskan aja Cuma Dalam Batasan yang Apa namanya Yang diperbolehkan Bukan jajan di luar Kalau yang kayak gitu Dibahas terus Di dalam rumah Ya itu jadi Keributan Nah Salah satu rahasia Di rumahku Tidak ada keributan Yang macam itu Itu udah aku coren Hal ini Tidak boleh Dipermasalahkan Hapus Hapus Terkadang saya memikirkan Perempuan lain Dia kan kayak begitu Kan Kenyata Jadi aku punya Kedebasan Tidak perlu aku Hapus Percakapan di Whatsapp Satu Ya pokoknya Gak perlu yang kayak begitu Gak ada rahasia Handphone tidak perlu Di kunci Gak perlu Pake password Handphone tidak perlu Di password Jadi bebas aja Sejarah percakapan Itu bisa dibaca Yang bikin ribut Itu kan yang kayak Begitu sih Gak tau di tempatmu Yang bikin ribut apa Ekonomi Dari Kewajiban Kewajiban Yang seharusnya dikerjakan Selayaknya Istri seperti apa Pertama kan lah Istilahnya Biji malu Makan anak Makanan buat anak Pembersihan Buat anak Intinya itu sih Kemarin kebanyakan Di lalai kah Nomor 2 Selalu Mengurus Kepribadian sendiri Berapa tahun sih udah Berumah tangga 4 tahun Kurang sedikit lagi 5 tahun Pas Tapi itu gak jelas juga sih Bener apa enggaknya Wait Mana Pake dingin kopinya Menurutmu Cari duit di dunia itu Gampang atau Rumit Dibilang gampang Bisa Dibilang susah Ya ribet Gampang gak gampang Enggak tujuannya untuk apa Cari duit banyak Ayo Cari duit tujuannya untuk apa Membutuhi kebutuhan Hah? Memenuhi kebutuhan Memenuhi kebutuhan Agar Gak tutup ya Emang kebutuhan manusia mau Makan Sudah ya kan Habis ya Terus Kayak Yang lain-lainnya Apa itu? Hal kecil Hal kecil Kita meruponi Mesti pake duit Ya sebenarnya Bergantung tempat sih ya Duit ini kebutuhannya Menurutkulah Coba gayanya Gaya orang jaman batu Tapi gaya cari duitnya Zaman sekarang Jangan jauh-jauh Kayak jaman Barter Itu kan Zaman Barter Itu lebih real menurutku Sesuai banget Dengan kebutuhan Zaman dulu kan Sebelum Ingin uang kan Zaman Barter Dulu kan Tahun berapa itu Belum lahir Wah Zaman Majapahit juga Udah pake duit Berarti sebelum jaman itu Zaman Barter Menurut catatan sejarah Tapi belum tau ya Nanti cari di google Coba bang Isinya pake kayu puki Tetep bisa kurasa Kurasa ya Dia tetep mengeluarkan uop Nah itu bagus buat terapi Tetep penghangat Iya Buat terapi bagus Tetep bisa Kalau gak sabun coleknya apa Biar bersih Mengatasi corona Beri 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Jadi aku Terima kasih telah menonton 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 Pes Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton